Pada sematan kali ini, saya itu memenuhi janji saya, saya itu memendatangi lokasi ini. Jadi disini tuh katanya tuh bakalan dijadikan sebagai tempat atau istilahnya sebuah perjanjian atau persekutuan ya. Maksudnya saya disini ingin mengintai apakah benar apa yang dikatakan oleh sosok percahaya putih yang menyuruh saya atau menginginkan saya untuk menggagalkan ritual tersebut ya. Jadi nanti saya itu bakalan mengintip atau bersembunyi di sebuah tempat ya. Kata sosok percahaya itu bakalan istilahnya akan ada sebuah ritual di sebuah pohon ini ya. Jadi nanti saya ngumpet aja di tempat yang aman ya. Langsung saja. Saya itu sebenarnya udah merasakan energi dari sosok yang luar biasa ya. Namun disini tuh saya tuh hanya ingin mengintip atau mengintai ya. Apakah benar akan ada seseorang atau manusia yang ingin persekutu dengan bangsa jin. Ingin mencari kekayaan dengan cara pintas ya. Atau jalan pintas. Disini tuh saya akan menggagalkannya. Akan mencoba ya saya berusaha semak musim malemungkin ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Barangkali ada kopik ngepetnya kan lumayan ya. Jadi ini tuh masih sekitar 10.10 malam ya. Saya tuh akan coba untuk bersembunyi di salah satu tempat ya. Yang sekiranya aman. Untuk bersembunyi. Katanya sih di pohon ini. Dia tuh akan melakukan sebuah ritual ya. Nggak tahu disini ada apanya. Kita cari tempat untuk umpet ya. Dan disitu saya bakalan istilahnya tersembunyi ya disini. Mudah-mudahan beneran ada sosok tersebut ya. Dan disitu saya akan mencoba untuk membentengin ya. Istilahnya agar sosok atau manusia itu tidak melihat saya. Saya bukannya orang sakti pun orang hebat bukannya. Tapi yang jelas saya itu bakalan menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan orang hebat ya. Tapi yang jelas dia itu udah bersekutu dengan bangsa jin. Makanya saya itu menutup dia. Udah digelapkan. Dia udah digelapkan oleh pesan dunia. Sampai kapanpun itu nggak bisa lihat saya disini. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah 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 jadi dia itu gak bakalan bisa melihat saya karena dia itu udah dikuasain oleh jin jadi situ saya itu memagarin agar sosok atau orang tersebut itu bisa melihat Astaghfirullah 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 Barikan Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim 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 Hilang lah kokil Aduh Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dia kabur kan Dia itu udah Dikuasain oleh Sosok siluman babi ngepet loh kokil Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Tadi sini keliatan banget ya Udah lah bodoh amat lah Kayaknya udah telat ini Saya itu Gak tau Saya itu agak sedikit Bingung tadi loh Kayak orang Dibikin kayak linglung gitu loh Kokil men Astaghfirullahaladzim Udah kabur dia Astaghfirullahaladzim 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 Gak tau nih Kamera saya itu juga Aneh banget Terpaksa saya itu harus Cari cara untuk menarik sosok ini Saya selesaikan hari ini Saya selesaikan hari ini Tenang aja Saya mau setai dulu kamera Astaghfirullahaladzim Jadi dia itu udah Istilahnya itu udah bukan manusia lagi Itu udah bukan manusia lagi Dia itu udah kayak semacam Udah dikuasain oleh iblis ya Makanya itu udah bisa menghilang Padahal manusia tadi loh Kokil ya Telat saya ini Dia udah dikuasain oleh jin ternyata Astaghfirullahaladzim Aduh ngamputan ya Mbah Saya itu gagal untuk Mengejar sosok tersebut ya Harus itu saya tuh Langsung samperin ya Astaghfirullahaladzim Oke jadi disini itu saya bakalan setai ya Saya itu bakalan Melakukan spiritual ya Selamat menikmati 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 ya Astaghfirullahaladzim 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 Asta'afilallah Asta'afilallah Kerisa ya mana ya Asta'afilallah Nanti dulu saya cari kerisa ya Asta'afilallah Jadi dia tuh Udah bukan manusia lagi Dia tuh udah terpasain oleh Sos Babi ngepet Astaghfirullahaladzim Jelas banget ya Saya akan dekatin dia Astaghfirullahaladzim Baru kali itu Saya ngerinya apa? Takutnya si ruduk wajah Serem banget Karena bibing ngepet itu ngeruduk Dia itu Ruduknya itu lurus Selaya barisannya Semanganya ngeri Kalian lihat enggak? Kalian lihat enggak? Kalian lihat enggak? Astaghfirullahaladzim Liliin aja sampai enggak mampu Kokil Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Serem banget ya Bismillah Pandu Pandu Singmati Singmur Kaliki suri Terima kasih telah menonton Ya ampun Terima kasih telah menonton temen-temenan menang pas mati dinyokon menang sebentar kunci triple kill gudu nih kumak korok cengglaik gudu nih bismillah pandul pandul sing manu sing nurut kali kisuryo wicu yusau orang manut jendengan cokloklek baik krisenya ngasing berbicara ya si menang si manut woi manut stof celengnya serem banget ya jadi ngarep ya pas soalnya celengnya ngadu melayu kecurupuknya mengarep ya lihat nggak serem banget tuh kepalanya tuh si menang on hope menang orang menang krisenya tancap nih ngendasi kon menang sopon jendangan sebenernya jendangan aku sopon nyongerti jendangan iku celeng lebih ngepet kenapa jendangan itu menipu daya manusia dengan iming-iming kekayaan tujuannya opo serem banget ya ampun temen-temen ya popi ngepet ya gue temen ireng ya kelihatan nggak sih sih pada kali pada lihat sih jadi orang yang tadi tuh dari popi ngepet tuh biarin aja tuman sih terkapok tapi popi ngepet selama naikon itu yang hitam lu lihat nggak sekalian serem banget kokil jendangan wisni budaya manungso saya tugaskan bersosok bercahaya untuk menggagalkan ritual orang tersebut tapi ngampun dan saya tuh gagal sepatbelilah kemauannya isi laiwong iku ikin kan ya pengen tadi babi ngepet ya wis sepede babi ngepet terus lamanya baik wis bodo amat orang urus wis salah iwis pan beli mana gawa bayiwong itu orang yang bersekutu dengan jendangan udah bawa aja nggak apa-apa tuman sih dinein recek tinggal dina kok kesebutu orang sosok cina ya gue bukannya saya kejam atau gimana biarin ini sebagai istilahnya hukuman aja selama dunia aja kayak gini tadi baby ngepet ternyata-ternyata iya karena kepergoksi jenuh ofisial ya tadi saya kunci biarin biar kapok kecuali kalau nanti kalau dia itu mau mau bertopat dia itu istilahnya mau nangis dia nangis dia salesopo 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 jendengah sih jendengah jadi babi ngepet deh lihat nggak sih yang hitam itu yang hitam itu tuh kenapa gelap ya babi ngepet itu emang gelap nangis dia nggak apa-apa biarin aja salahkan dia sendiri mau topat nanti dulu ada topat tuh jangan sama saya sama singgawi urib yang jendengah itu mau topat nanti saya bakalan buru sosok silumannya nanti saya bakalan penggal aja sosok tersebut karena cengceng-ceng sih menyesatkan manusia ya tapi sebagai hukumannya ngejenengan nggak tahu namanya siapa saya nggak mau nyebutkan karena privacy ya biarin aja dia dia tuh udah ngasih tahu ke saya namanya cuman saya nggak mau biarin aja dia saya hukum beberapa hari biarin sosok biar manusia ini tuh yang tersebut dengan jini nih merasain emang enak tadi papi apa biarin dia berapa hari tuh saya biarin aja udah saya kasih waktu 2 hari kalau bener-bener mau topat saya balik lagi ke sini saya tahu jendengan saya kasih nama jendengan sih kasihan tapi jendengan itu juga nggak kasih nama orang-orang yang bekerja saya jendengan itu ngambilin duit orang-orang yang menyimpan uangnya di rumah ya makanya saya tuh biarin aja jendengan yang jendengan nyolong duit itu cukup baik duitnya koruptor ya duitnya koruptor cukup di mana apa-apa koruptor terus wong-wong sing sugi tapi pelit ya cukup di bayar apa-apa hehehe awal kan ya saya jenang ofisial ya bercanda ya nggak apa-apa biar takut koruptornya iya udah lah jadi sosok ini tuh biarin jadi kopi ngepet dulu beberapa hari tapi dia yang saya pastikan dia tuh nggak paling kemana-mana dia tuh nggak paling bisa keluar dari hutan ini dia tuh muter-muter disini aja darahnya ampun-ampun yang kau disitu ampun yang kau kontak hukum disitu baru tak bebas kengko ini akhirnya ya ini yang ini kita yang jelas ini 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 jadi ini ini enggak ya saya itu memberikan hukuman masuk orang ini manusia ini karena berani-beraninya itu menyekutukan dan perniat tidak baik Ayo tenang baik ya saya ngerti Anda terhimpit ekonomi tapi bukan begini caranya menjenangkan itu bekerja berdoa kasi-kasi urut jangan seperti ini nyipri enggak boleh buat siapapun jangan pernah kalian itu menyekutukan Allah ya apalagi menyebah menyebah jin kalau ibu bingungnya patik gini amit-amit ya jangan sampai kalian Hai biar di kapok dulu dua hari dua malam dia jadi sosoknya gini enggak apa-apa Tuman orang-orang ngerti kian usaha apa ya biar-biar diri kapok iya kenapa pun ceng-ceng-ceng sih atau masih jalan ofisial ya besok Hai jangan sampai kalian tuh menyekutukan Allah apalagi menjadi ingin jadi seperti ini orang-orang yang lebih baiknya tapi tak sampai jangan sampai ya wis yoh jalan orang orang bakalan katon Wong aman-aman aja nomor isial itu aman jendangan itu saya kuliah hukuman jadi babi rasanya jadi babi ngepet dua hari dua malam di hutan raya gimana Hai senyata kapokon baru ngotak bebasin aku ya orangnya simpalu baru jendangan bismillahirrahmanirrahim samparing angin samparing jagat semingkir bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar wispon kapokon astaghfirullahaladzim wispon kapok jadi sosok babi udah kabur dia kelari di itu boleh muter-muter doang kayak celeng musuh muter-muter ngalas enggak baik tapi manusura balang asing bisa baru jadi aman kasihan kalau sampai ada yang ngelihat dia dikebuki noh kasihan saya juga ngetegak ya biar itu merasakan dulu jadi babi kayak gimana darahnya tetiubung enak kok bisa istilahnya bisa mangan segera padang bisa mangan wartegupin jadi babi ngepet koplok kipot kalian jangan sampai ya kalian tuh bersekutu dengan bangsa ninjin iblis apalagi mencari kekayaan amit amit jangan sampai kali bekerja rezeki itu udara takarannya bismillahirrahmanirrahim wispon saya udah capek banget jadi biarin aja di itu muter-muter tadi lari kenceng banget kayak celeng butuh amat nah kapok wispon tapi energinya saya akuin sosok di belakang itu tuh luar biasa banget loh tapi ngepetnya tuh setengah saya beridil banget kena keliling ya gue itu ya setelah biarin aja seperti biasa saya itu mengingatkan kepada kalian jangan pernah takut dengan sosok apa aja dengan jin apa aja jika kalian itu diganggu oleh saiton baca izayat kursi Insyaallah mereka tuh kabur tunggang langgang saya akan membaca solawat fatih biar kalian itu semua hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbala amin solawat fatih Allahumma salli wasalim ala sayyidina muhammad al-fatih li ma'ulikun wal khatim Allahumma salli wasalim ala sayyidina muhammad al-fatih li ma'ulikun wal khatim lima sabakuna siril hakki bilhakki wal hadhi lima sabakuna siril hakki bilhakki wal hadhi ila shuraatika al-mustakim ila shuraatika al-mustakim wa ala ani wa sabi haqq qadari wa mikudari al-adim wa mikudari al-adim oke terima kasih sudah begitu perjalanan dari saya channel ofisial semoga kalian itu selalu sehat dan dilanjarkan riskinya salam wong cobu wong cobu ucungan tirang cobu nih selamat menikmati 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 Ku terjebak di dunia misteri Dan tak dapat ku pukiri Akulah sang selu petual Menyusuri gelapnya malam Demit-demit pun mulai datang Tak sedikit lari ketakutan Hacau hari menganggaku Sejak tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton